Keberadaan tersangka penista agama Saifuddin Ibrahim terus diburu polisi yang menduga tersangka terus berpindah-pindah lokasi di Amerika Serikat. Untuk membatasi ruang gerak Saifuddin, polisi mengeluarkan red notice terkait statusnya sebagai tersangka buronan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan pendeta Saifuddin Ibrahim kini tengah diburu pihak kepolisian. Saifuddin bukannya bersembunyi, ia justru kerap menampilkan keberadaan hingga kegiatannya melalui sejumlah postingannya di akun Youtubenya. Dalam salah satu videonya yang ia unggah beberapa hari lalu, Saifuddin bahkan jelas-jelas menyebut ia berada di Taman Benyamin Franklin yang berada di Philadelphia Amerika Serikat. Di Amerika perjalanan kami ini di Taman Benyamin Franklin, seorang toko Amerika yang luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau mau supaya anak kita cerdas dan pintar ya sekolahkan anak kita di Amerika. Jadi disiapkan oleh pemerintah dengan luar biasa. Jadi enak itu di Amerika ya. Siapa yang mau sekolah di sini? Saifuddin diketahui kerap berpindah-pindah lokasi di Amerika Serikat saat memberikan ajarannya lewat Youtube sambil menikmati pemandangan alam. Polisi menyebut permindahan lokasi menjadi bagian dari rencana Saifuddin untuk mengaburkan jejak, termasuk mengunggah video melalui wifi yang berbeda-beda. Untuk itu polisi membatasi ruang gerak Saifuddin dengan meluarkan red notice terkait statusnya sebagai tersangka. Mengintip orang pacaran. Nah terkait dengan kasus ini, paling tidak yang bersangkutan itu telah dibatasi ruang geraknya ya dengan red notice tadi gitu ya. Dan terkait dengan dia memposting setelah itu, hal ini bisa terjadi, postingan tersebut dia yang buat tapi di-share oleh orang lain ya. Sehingga ini sudah direncanakan, penistaan ini sudah direncanakan melihat peralatan yang digunakan, mic yang digunakan, kemudian posisi melihat kamera. Jadi ini hal yang sudah direncanakan, tentu settingan ini juga dia sudah bisa untuk menghindari dari kejaran. Artinya dia membuat tapi yang mengirim bisa jadi pihak lain dan dari tempat wifi yang berbeda. Polisi menjelaskan penangkapan buruan di luar negeri bisa memakan waktu cepat atau lama. Namun pihaknya menegaskan pengejaran terhadap Saifuddin akan terus dilakukan sampai tertangkap. Tim TV One mengabarkan. Namun kalau kadron sudah masuk di dalam suatu kampung, maka akan menular seperti kanker. Sementara itu pemirsa anak-anak dari pendeta Saifuddin Ibrahim meminta ayahnya untuk bertaubat dan menyerahkan diri seiring penetapan status tersangka kasus penistaan agama. Saifuddin diketahui tengah berada di Amerika Serikat dan masih terus mengunggah sejumlah video yang mendiskreditkan Islam meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah resmi jadi buru non-polisi, pendeta Saifuddin Ibrahim terus diburu keberadaannya. Kondisi ini membuat pihak keluarga meminta Saifuddin untuk menyerahkan diri demi kebaikan umat. Pernyataan ini disampaikan anak sulung tersangka Muhammad Fikri dalam akun Youtube Ustadz Ipung Atria. Dalam video yang diberi judul, anak-anak pendeta Saifuddin Ibrahim mengugat bapaknya sendiri. Itu Fikri anak pertama bersama kedua, adiknya Saddam Hussein dan Muammar Qaddafi meminta ayahnya untuk bertaubat dan menyerah. Ya, tapi mungkin baik-baik saja. Baik-baik saja. Dan disini Allah kasih kesempatan. Selama ayah masih hidup, raihlah pertolongan Allah itu. Selama papa masih hidup. Iya bang, insyaAllah. Itu kebaikan dari Allah, bukan kebaikan dari saya. Iya, masih hidup itu masih ada kesempatan ya bang? Iya. Jadi, ini juga sebenarnya bisa dibilang menunggu papa di surga, bukan berpisah. Iya, oke bang. Itu harapan kami. Papa masih punya kesempatan sekarang ini. Tolong, posisi papa lagi memang nggak menguntungkan sama sekali. Jadi sekarang papa sudah saja, papa angkat tangan dan menyerah. Kibarkan bendera putih papa, mulai dari sekarang. Seyfudin memang diketahui berpindah agama dari Islam ke Kristen, usai memiliki ketiga anaknya. Setelah menjadi pendeta dan berusaha mengajak anaknya ikut berpindah agama, ia bahkan kerap menemui perbedaan pendapat dengan keluarkannya. Begitupun saya sama anak saya, saya harus melakukan yang terbaik kepada anak saya. Walaupun di dalam hal ini, kita sering debat. Kita sering debat ini sama Saddam Hussein ini. Kamu bikin lagi buku satu lagi, kita debat lagi. Satu buku lagi nanti muncul. Ribut lagi. Tetapi cinta saya kepada anak saya tidak pernah berubah. Yang paling Saddam ingat adalah bagaimana kemudian memperkenalkan ayat surat lukmat ayat 15, sekalipun berbeda keyakinan, harus berlakukan dengan baik. Memang dahulu-dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat, ya karena tentu saja tidak bisa dipungkiri. Karena agama, makanya saya tidak mau beragama lagi. Eh, bahaya sekali pemerintah. Tim TV One mengabarkan. Majelis Ulama Indonesia menegaskan pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim menyakiti hati umat Islam, namun tetap meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap yang bersangkutan. Sementara dari sisi hukum internasional, intoleransi beragama sudah menjadi suatu hal yang universal yang bisa ditindaklanjuti secara hukum sehingga penerbitan red notice terhadap Saifuddin bisa mempercepat penangkapan. Pernyataan yang mengada-ada tidak masuk akal dan sekaligus sebagai sebuah bentuk penistaan. Mengapa? Karena secara umum ayah Al-Quran itu mengajak kita untuk hidup damai, aman, beriman, ya. Nah, karena itu apa yang dimaksud oleh Saudara Saifuddin Ibrahim ini semata-mata bentuk kebencian. Ya, Mbak Caca, ya. Bentuk kebencian di mana beliau sendiri sebenarnya paham itu bahwa karena asal agama beliau, Islam. Namun demikian, yang menjadi kita kemudian heran ya, apa yang ada pada alam pikiran beliau, bagaimana pikiran-pikirannya di-burnwash sedemikian, sehingga rusak, ya. Nah, ini yang menurut hemat saya harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat mau terpengaruh, terprovokasi, ya, dengan pikiran-pikiran semacam ini. Nah, gara-gara yang satu ini bisa rusak, ya, kehidupan beragama kita karena kebencian yang beliau sembar luaskan itu luar biasa. Tapi kita umat beragama, antarumat beragama, kita dengan pemerintah, tetap rukun, aman, damai. Jadi, jangan karena seorang Asiful Ibrahim membuat kita gaduh. Nah, segera, ya, kita minta aparat kepolisian yang proporsional dan proporsional menindaklanjuti ini. Sekaligus kita beri apresiasi kepada tiga pelapor tadi. Namanya kriminalisasi di banyak negara. Dan saya rasa ini menjadi satu hal yang cukup universal dan di mana negara-negara dimanapun ini sudah merasakan intoleransi itu mengganggu kehidupan bernegara. Dan saya rasa termasuk penisahan agama itu sudah dimasukkan ke dalam hate crimes. Dan kalau memang kita, sekali lagi, saya rasa dengan adanya perkembangan seperti ini, saya rasa kita akan lebih dimudahkan untuk meyakinkan para pihak berwajib di luar sana, untuk kembali memberikan batuan kepada Indonesia untuk mencari orang-orang yang memang sedang bermasalah dengan hukum Indonesia. Terima kasih telah menonton!